Akhir-akhir ini, industri telekomunikasi di Indonesia dikejutkan dengan kedatangan Starlink, yang merupakan raksasa telekomunikasi di dunia. Pemirsa kehadiran layanan internet berbasis satelit Starlink milik Elon Musk resmi diluncurkan di Indonesia dari Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Starlink mendiklaim memiliki akses dan kecepatan internet yang lebih tinggi. Lalu apakah benar demikian? Bagaimana perbandingannya dengan penyedia layanan internet dalam negeri lainnya? Jadi sebenarnya Starlink ini adalah sebuah infrastruktur yang menggunakan teknologi satu. Dari sini nanti request dari user yang ada di sini, misalnya kita yang menghasilkan menggunakan koneksi Starlink ini, kata ini akan dilempar ke satelit, kemudian satelit akan mengakses ke suatu post yang ada di internet yang kita akses, baru dikembalikan lagi. Dengan adanya Starlink, akan terancam atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya.